Bukti, bukti, dan bukti lagi bahwa akses bars dan akses consciousness memang satanik. Ini cara kerjanya. Yuk kita lihatin. Tonton sampai selesai karena banyak bukti yang akan saya beberkan. Ini adalah buku foundation yang menjadi acuan bahan dasar saya supaya teman-teman bisa lihat apa perspektif yang teman-teman selama ini miss. Saya akan mulai dari cara kerja pikiran bawah sadar. Ada sangat banyak cara kerja pikiran bawah sadar. Ada puluhan gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan cara melinking terhubung atau multi-connection sesuai dengan folder dan isinya yang dimiliki oleh pikiran bawah sadar. Akses tahu bahwa pikiran bawah sadar adalah penampung value. Karena itu akses memanfaatkan penampung value ini untuk kalau misalkan ada value yang terluka maka secara natural value ini akan mencari obat dengan cara mencari memunculkan value yang baru untuk mengobati value yang lama. Jadi beginilah kurang lebih cara kerja pikiran bawah sadar salah satunya. Cara kerja folder dan subfolder pikiran bawah sadar kurang lebih seperti ini. Ada main folder, ada subfolder, ada subfolder, dan lain sebagainya. Setiap subfolder nanti ada isinya sendiri-sendiri lagi. Jadi kalau di dalam akses, main foldernya itu berbicara tentang relationship. Itu mengapa saya minta dari kemarin-kemarin, di video-video saya yang lalu, juga fokus pada relationship. Anda akan ngerti di sana, sataniknya dimulai dari sana. Nah setelah itu, foldernya adalah berbicara keluarga, anak, suami, istri, intimasi, cinta, uang, dan lain sebagainya. Ini nanti akan ada value-value-nya sendiri-sendiri. Kemudian, cara kerja foldernya adalah seperti ini. Jadi relationship ada banyak aspek yang terkait. Nah aspek-aspek ini, kalau secara normalnya kita akan melihat seperti ini. Tetapi aslinya itu begini, teman-teman. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, dan lain sebagainya. Singkatnya, kalau teman-teman sudah bisa membayangkan, akan jadi seperti ini. All connect to all, all influencing all. Sampai sini paham ya? Nah kita berbicara sekarang family, dan ini adalah topik tentang relationship, tentang family, yang teman-teman perlu pahami dulu ada apa tentang topik ini di Access Consciousness. Dan lebih tepatnya adalah cara mengobati kekecewaan terhadap keluarga. Nah yuk kita lihat. Saya akan langsung bagi dua, versi manusia normal dan versi Access Consciousness. Saya dipercaya untuk membawakan dunia parenting dan dunia psikologi anak, karena saya menjadi pembicara di sana, sudah berkali-kali dan sudah tahunan. Salah satu value yang kami terapkan kepada pelatihan remaja itu adalah berbicara seperti ini, Father and Mother, I Love You. Jadi family itu singkatan dari Father and Mother, I Love You sebagai dasar untuk kami berikan kepada anak-anak, kepada orang tua. Jadi orang tua bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi orang tua, antar orang tua pun bisa saling mengasihi. Nah sehingga dari sini kita bisa ngerti bahwa family yang kita bangun ini adalah value yang benar-benar bisa kami pertanggung jawabkan dan ini baik keadanya. Tetapi kalau versi Access Consciousness nanti teman-teman bisa lihat adalah fuck up and mainly interested limited you. Oke ya. Memang di Access Consciousness memang menginginkan Anda dengan family itu pecah. Memang itu yang dia inginkan. Silahkan cari gitu lah ya. Tetapi supaya banyak dari sini, banyak yang nonton pasti nggak tahu atau nggak punya buku dari foundation ini. Maka nih saya berikan. Ini adalah materi family yang saya blur. Tetapi saya akan highlight sesuai dengan apa yang dibutuhin aja ya. Nah sekarang lihat di sini fuck up and mainly interested in limited you. Oke ya. Jadi dari sini teman-teman bisa ngerti emang targetnya Access adalah ngancurin keluarga. Dimulai dari siapa? Wanita yang terluka. Lanjut ya. Nah kita berbicara tentang love. Love versi manusia normal, versi Access Consciousness. Versi manusia normal, love itu percaya adanya cinta, kita sebagai manusia percaya adanya cinta, hidup dengan cinta, dan karena cinta memberikan kehidupan. Sedangkan versi Access Consciousness, love doesn't exist, cinta itu nggak ada. Love is distraktor implant, cinta adalah program pengganggu, pengacau hidup. Love is not real, cinta itu nggak nyata. Ya, itu adalah dari Access. Dan ini adalah buktinya. Oke ya. Nah, sekarang cara ngobati kekecewaan terhadap keluarga. Gimana caranya? Nah, kalau di versi manusia normal adalah choose family. Gitu ya. Cara ngobatinya adalah choose family. Dimulai dari situ. Cara ngobatinya adalah saling komunikasi. Cara ngobatinya adalah saling memaafkan, mengampuni, dan lain sebagainya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Sedangkan di versi Access adalah berbicara tentang milikilah tiga pria dalam hidup Anda. Satu yang namanya suami yang sering dianggap penyusahkan dan nggak guna. Milikilah boy toy buat main-main. Dan yang bisa diajak romantisme. Dan tidurlah dengan mereka. Oke? Ini adalah buktinya. Cara mengobati kekecewaan terhadap keluarga. Silahkan pause, silahkan baca sendiri. Dan cara mengobati kekecewaan terhadap keluarga berikutnya adalah kalau family, kalau keluarga itu, keluargamu itu tidak memberikan Anda uang, maka ceraikan aja. Habis ini paham ya? Ini adalah versi Access. Jadi cara mengobati kekecewaan terhadap keluarga, versi manusia normal, tetap adalah choose family. Meskipun ada tantangannya, banyak lagi tantangannya. Tapi versi Access adalah choose you. Kalau kamu nggak memilih dirimu sendiri, kamu lagi melakukan stupidity. Jadi tanpa sadar, atau dengan sadar, Anda digoblok-goblokin kalau memilih family. Digoblok-goblokin kalau nggak memilih diri sendiri. Nah, yang satu ini namanya pragmatik psikologi. Versi Access Consciousness. Versi manusia normal adalah komunikasi, saling menghargai, koreksi diri terus-menerus, saling memaafkan, mengampuni, minta tolong, dan lain sebagainya. Dan ini butuh waktu, butuh proses, dan pembaharuan yang terus-menerus. Tapi, kalau versi Access adalah berbicara, doktrin bahwa keluarga adalah sebuah kekacauan, daripada tersakiti sama cinta, lebih baik memilih bahwa cinta itu nggak ada, dan pilihlah hidup debas, total freedom. Kembali lagi, ini adalah pragmatik psikologi. Dan kalau versi Access dari semua yang kita bisa kesimpulkan adalah, bukan cuma simpulkan, ini adalah memang intinya. Intinya adalah keluarga adalah sebuah kekacauan, jadi pilihlah dirimu, cinta itu nggak ada, cinta itu cuma pengganggu, mendingan ceraikan keluargamu, dan sebagai wanita humanoid, kamu bisa menahlukan dunia, jika butuh seks doang, jika butuh intimasi doang, kamu bisa beli pria kok, dan tidurlah dengan mereka. Ini diajarkan di kelas Foundation, di kelas COP. Dan Anda setuju atau tidak setuju dengan pemahaman ini, maka apapun itu, pemahaman yang dulu, yang Anda miliki, dihapus dulu dong dengan bars. Jadi dari sini Anda bisa pahamkan, sekarang fungsi bars untuk apa? Adalah untuk memasukkan nilai-nilai satanik pada diri Anda. Jadilah di situ Anda tumbal tanpa sadar. Apa yang ditumbalkan? Keluarga hancur, keluarga berantakan, dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Fungsinya buat apa sih? Apa sih inti poin dari semuanya itu? Teman-teman bisa lihat. Inti poin dari semuanya itu adalah, sexual liberation is focal point of the movement, and it's practitioner. Inti dari pengajaran akses. Itu kenapa saya bilang bahwa, fokus pada sex and relationship. Semua fokus di sana, karena fokusnya adalah sexual liberation. Oke ya? Jadi kebebasan seksual yang diinginkan, yang dicekokin kepada para praktisinya, termasuk dan itu dimulai juga dari bars. Sampai sini paham ya? Dan ini adalah movement for sexual and financial exploitation for funerable people. Buat orang-orang yang rapuh, ini adalah sexual exploitation dan financial exploitation. Nanti Anda bisa melihat sendiri, link ada di kolom deskripsi. Dari sini kita bisa mengerti bahwa, akses itu memang diciptakan, ditujukan untuk wanita. Dengan cara gerik rasukan satan Rasputin, yang dimana selama hidupnya Rasputin, memang gila wanita. 90% yang ikut akses adalah wanita, yang value-nya tentang hidup, tentang relationship, tentang keluarga, tentang cinta itu pada terluka semua. Sehingga banyak wanita yang berkumpul, dalam akses adalah wanita-wanita yang terluka hatinya untuk diobati. Jadi dari sini teman-teman, family, saya akan kembali ke family, versi manusia normal adalah father and mother, I love you. Percaya adanya cinta, cinta itu memberikan kehidupan. Tapi versi akses consciousness, memang ingin membuat bahwa family itu adalah fuck up and mainly interestedly meeting you, dan love doesn't exist. Emang dia mau pecahain aja yang namanya keluarga. Habis ini paham ya? Bahkan, for your information, ini saya dapat langsung dari fasilitator, gitu ya. Salah satu fasilitator yang pernah ngajar saya, bahwa Gary dan Dane here, itu memang pasangan gay. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya base ini, fuck up and mainly interestedly meeting you. Dan mereka nggak percaya namanya cinta. Cinta itu buat mereka nggak ada. Jadi di dalam hal ini, teman-teman bisa ngerti mana yang pakai akal sehat dan mana yang tidak. Mana yang waras dan mana yang tidak. Teman-teman bisa ngerti. Jadi sekarang, pilihan di tangan Anda, pilihan Anda menyelamatkan keluarga Anda. Oke ya, pilih yang tepat, pilih yang benar, pilih yang waras, pilih yang bijaksana. Belum selesai sampai situ. Apapun yang saya sudah jelaskan, itu adalah di materi keempat dan materi kelima. Teman-teman, ini adalah nilai-nilai dan isi pengajaran dari Satani. Oke, ini yang sebelah kanan, saya sudah kasih clue-nya. Silahkan nanti teman-teman cari sendiri di buku Foundation. Tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Oke ya, teman-teman bisa paham? Jadi, ngertikan scan-nya adanya di mana sekarang? Jadi teman-teman bisa tahu, sudah materinya sampah, value-nya satanik, dicuci otak, lagi pakai bars, dijadikan tumbal dengan cara keluarga jadi hancur, dan Anda disuruh bayar mahal. Jadi agak gila memang access consciousness ini, yang namanya satanik ini versi access consciousness untuk menghancurkan Anda. Sudah bayar mahal, sudah duit dikuras, dijadikan tumbal. Jadi teman-teman dari sini bisa ngerti ya, mana packaging, mana yang namanya isi dari packaging itu sendiri. Packaging-nya adalah, oh, access bisa menyembuhin, bisa melegakan, bisa awet muda dengan adanya facelift, bisa menawarkan kebebasan, menawarkan hidup senang, menawarkan uang, banyak menjadi dirimu sendiri, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau teman-teman sudah masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, teman-teman akan bisa lihat bahwa access itu meminta kamu untuk ninggalin Tuhan, ninggalin keluarga, pilih dirimu, have another sex partner, kalau kecewa tentang pasangan, jadilah LGBT, hiduplah dalam kedagingan yang kuat, minta duit dari orang mati, dan semuanya itu no right, no wrong, kan? Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa ngerti antara packaging sama isi. Silahkan Anda validasi dan verifikasi sendiri, caranya, mintalah untuk ditunjukkan atau pinjam buku materi foundation atau choice for possibility. Bacalah perlahan, dimulai dari semua topik yang berhubungan dengan sex dan relationship, jika Anda sudah mendapatkan penyimpangannya, silahkan lanjutkan dengan topik lain. Ya, karena sudah gampang banget. Inti poinnya adalah kalau teman-teman ketemu di penyimpangan atau nilai-nilai satanik di sex and relationship, teman-teman bisa ketemu yang lain. Ya, gampang banget kok. Nah, sekarang bagikan video ini pada orang lain yang Anda tahu bahwa mereka sedang terjebak dengan akses. Ya, salam ungkak kebenaran dan buat teman-teman yang keluarganya bermasalah, berantakan, atau apapun, saya mau berdoa di tangan Tuhan ada pemulihan. Pemulihan terjadi untuk keluarga Anda. Thank you. Terima kasih.